Halo saya Kacakra, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh rasa syukur Kali ini kita mau ngitung masa produktif burung yang bagus, yang ideal Jadi kalau burung ini optimal, tidak ada gangguan Sehingga masa panen ini bisa berkelanjutan Jadi kita hitung mulai telur pertama Telur pertama itu sudah mulai kita hitung satu Demikian juga telur berikutnya sehingga nanti burung akan menetes di hari ke-14 Jadi di hari ke-14 dari telur pertama Kemudian induk pasti akan meloloh anakannya Ya kalau misalnya saya mengambil anakannya itu rata-rata Itu di usia 8 hari dari anakan pertama atau dari mulai menetes Itu saya ambil di hari ke-8 Kenapa saya ambil di hari ke-8 Hasil pantauan saya, anakan burung ini setelah hari ke-7 sudah mulai keluar bulu-bulu singit-singit ya Kecil-kecil itu, hari ke-7 itu sudah tidak lagi diarami oleh induknya Jadi ibunya ini sudah tidak lagi dengan begitu saya merasa aman Ketika anakan itu saya ambil Kemudian saya lanjutkan pembesaran di inkubator Insya Allah Anakan burung ini sudah mampu bertahan dalam asuhan kita Yang penting proses pelolohannya Kita tertip, jangan teledor, jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar Nah dari kita mengambil pian ini Nanti kurang lebih sekitar 6 hari Itu induk sudah bertelur lagi Induk sudah bertelur lagi Kita hitung dari itu 14 hari Jadi total dari mulai telur Kemudian mengerami dan meloloh anak Dan jeda waktu telur lagi itu sekitar 28 hari Nah alhamdulillah itu saya yakin teman-teman juga menghitung masa itu Jadi setiap bulan kita bisa panen anakan burung hasil ternakan kita Dari situ tentu keuntungannya luar biasa Dan alhamdulillah semoga ternak kawan-kawan juga lancar Dan apabila dari hasil hitungan saya ini meleset Insya Allah 1-2 hari saja lah Yang mudah-mudahan setiap bulan bisa panen semuanya Amin Sukses untuk kita semuanya Penangkar burung Indonesia Terima kasih telah menonton